Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batinah hari ini saya mengerawang Amanda Manopo dan Arya Saloka yang kemarin videonya sempat mencuat ke publik Video mesra antara Amanda dan Arya Saloka Nah hingga membuat orang-orang berpikir bahwa Di antara Amanda Manopo dan Arya Saloka ada hubungan terlarang Yang kita tahu Arya Saloka sudah memiliki anak dan istri Nah akankah hubungan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo ini terus berlanjut Atau putus di tengah jalan Kalian penasaran? Mari kita lihat Bagaimana kelanjutan antara hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Yang banyak orang-orang berpikir bahwa di antara Amanda Manopo dan Arya Saloka ada hubungan terlarang Yang kita tahu Arya Saloka sudah memiliki anak dan istri Dan Amanda Manopo masih gadis Bagaimana hubungan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo? Akankah terus berlanjut atau putus di tengah jalan? Yang kita tahu Arya Saloka diisukan hengkang dari ikatan cinta Mari kita lihat Kartu pertama kartu keluar adalah Three of Wands Kita lihat disini ada pria Yang memegas satu buah koin dan meninggalkan dua tongkat di belakangnya Dan pria ini melihat jauh ke depan Saya melihat dengan mata batin saya Saya lihat disini akan ada yang ditinggalkan oleh Arya Saloka Dan Arya Saloka lebih memilih memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama Putri Ana Yang sudah dibinanya hingga dikaruniai oleh Allah Ta'ala Buah hati yang harus jaganya bersama Putri Ana Kita buka lagi Kartu kedua yang keluar adalah Temperance Kita lihat disini ada malaikat Yang menuangkan air dari satu kaps ke kaps lainnya Dan malaikat ini bersayap di belakangnya ada matahari yang menyinari Saya melihat dengan mata batin saya Tak dipungkiri Antara Arya Saloka dan Amanda Mana pun memang muncul rasa baper Ketika adegan-adegan mesra Ya yang mereka lakukan Hingga adegan mesra tersebut Terbawa-bawa ke dunia nyata Dan tak disangka video mesra Antara Arya Saloka dan Amanda di dalam mobil Mencuat ke publik Kita buka lagi kartu ketiga yang keluar adalah Two of Wands Kita lihat disini ada pria Yang mempegang satu buah tongkat dan satu bola dunia Dan satu tongkat lagi ditinggalkannya Saya melihat dengan mata batin saya Saya lihat disini memang akan ada Satu hal yang ditinggalkan oleh Arya Saloka Demi dia menjaga keluarganya Dan menjaga rumah tangganya Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya Nah Nah bagaimana menurut kalian Akankah Arya Saloka Dan Amanda ini hubungan yang terus berlanjut Atau putus di tengah jalan Mari kita lihat Kita buka Kartu yang keempat yang keluar adalah Seven of Cups Kita lihat disini ada seseorang Yang mengharapkan tujuh buah cups di langit Saya melihat dengan mata batin saya Memang banyak harapan-harapan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo Yang belum tercapai Ya Tapi apa mau dikata Video mesra mereka mencuat ke publik Hingga banyak orang-orang Yang berpikir bahwa antara Arya Saloka dan Amanda Ada hubungan terlarang Kita buka lagi kartu kelima yang keluar adalah Eight of Cups Kita lihat disini ada seorang pria Yang mencari satu buah cups yang hilang Dan di belakangnya ada delapan buah cups Dan ada bulan yang sedang termenung Saya melihat dengan mata batin saya Memang ada rasa yang hilang ketika Arya Saloka dan Amanda ini saling berjauhan Bahkan dikabarkan bahwa Arya Saloka Ya diisukan akan hengkang dari ikatan cinta Ada rasa yang hilang dari Amanda dan Arya Saloka Kita buka lagi kartu ke enam yang keluar adalah The High Pletus Kita lihat disini Ada seorang wanita yang di tangannya ada buku kehidupan Di kanan kirinya ada dua buah pilar Pilar hitam dan pilar putih Di belakangnya ada tira yang menutupin Saya melihat dengan mata batin saya Bukan hanya itu Putri Ana juga merasakan Apa yang terjadi pada Arya Saloka dan Amanda Tapi putri Ana mencoba untuk diam Dan menutup rapat-rapat apa yang terjadi dalam rumah tangannya Karena dia tahu hal baik dan hal buruk Yang akan terjadi bila dia bereaksi Terhadap video viral antara Arya Saloka dan Amanda Oke putri Ana adalah sosok yang dewasa Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya Nah Bagaimana menurut kalian Akankah hubungan Arya Saloka dan Amanda Berlanjut atau putus Sampai disini saja Mari kita lihat lagi lebih jauh Kartu ke tujuh yang keluar adalah Four of Wands Kita lihat disini ada pria dan wanita Di depannya ada empat buah tongkat Berbentuk seperti pintu selamat datang Saya melihat dengan mata batin saya Memang antara Arya Saloka dan Amanda ini Kemisterinya sangat dapat Hingga banyak para fans yang mendukung Apabila mereka bersama Padahal kita tahu Arya Saloka sudah memiliki anak dan istri Dan ini sesuatu Yang sangat tak disukai oleh agama manupun Ketika ada pria beristri Dijodoh-jodohkan dengan wanita lajang Kita buka lagi Kartu ke delapan yang keluar adalah Pack of Wands Kita lihat disini ada seseorang yang di bajunya Adalah menghewan Yang apabila ekornya diputus Kemudian ekornya bisa tumbuh lagi Dan dia memegang satu buah tongkat Di belakang wanita ini ada background warna putih Saya melihat dengan mata batin saya Memang Amanda Manopo masih mengharapkan Arya Saloka untuk menjadi lawan mainnya digantan cinta Karena ya Kemisteri mereka sangat dapat Hingga membuat banyak para fans yang baper Melihat kemesraan yang ditampingkan oleh Arya Saloka dan Amanda Kita buka lagi kartu terakhir yang keluar Adalah King of Cups Kita lihat disini ada Raja Memegang satu buah kartu dan satu buah tongkat Saya melihat dengan mata batin saya Sosok Arya Saloka Dia mengetahui bahwa Di depannya akan ada gelombang Jika hubungannya dilanjutkan Dengan Amanda Manopo Tapi saya lihat disini Sosok Arya Saloka adalah sosok ayah yang baik Dan dia akan menjaga keluarganya Sampai titik darah penghabisan Bukan hanya itu Putri Ananya juga sosok wanita yang dewasa Dia tahu hal baik dan hal buruk Jika dia merespon Video viral antara Arya Saloka dan Amanda Memang ada rasa yang hilang Ketika Arya Saloka diisuan hengkang dari kantan cinta Ada rasa yang hilang dari hati Amanda Begitu juga hati Arya Saloka Karena masih banyak harapan antara Arya Saloka dan Amanda Yang belum terwujud Oke apalagi Arya Saloka dan Amanda kini namanya besar Ketika berada dan berada di ikatan cinta Tapi saya lihat disini Arya Saloka akan memilih dunianya dan memilih rumah tangganya Dan saya lihat ada yang akan ditinggalkannya Tempres tak dipungkiri Memang ada muncul rasa baper ketika adegan-adegan mesra antara Arya Saloka dan Amanda Yang mereka lakukan Ada rasa baper di antara Arya Saloka dan Amanda Tapi ya mau tak mau harus ada yang ditinggalkan Arya Saloka Agar berita ini tak semakin runyam Saya lihat Arya Saloka akan tetap bertahan dengan Putri Ana di rumah tangganya Nah buat kalian-bagaimana menurut kalian Oke Boleh komen di kolom komentar Sampai ketemu lagi di sang peramal Melihat dengan Matawati Sampai ketemu lagi di selanjutnya